Intro Guna memenangkan Pilkada Kabupaten dan Pilgub NTT 2018, Sekjen DPP-PDIP menggelar rapat konsolidasi partai di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sekjen DPP-PDIP Hasto, Kristianto dan Rombongan juga bersama ratusan kader PDP Zona Timur, Alor, Rotendau dan Sabu Rejua disambut dengan Tarian dan Natoni dalam tutur bahasa ada Timur. Hasto, Kristianto mengatakan partai harus memperjuangkan paket calon yang diusung bersama partai koalisi. Ia juga menegaskan akan berujung sanksi pemecatan jika seorang kader PDP tidak mentah hatinya. Pasangan Bapak Marianus, saya dan Ibu Pemi, pasangan ini telah mengikuti sekolah para calon kepala daerah di mana mereka dipersiapkan untuk mengadirkan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang anti korupsi, pemerintahan yang membuangkan pantasila, pemerintahan yang membela kebindikaan Indonesia, dan kemudian pemerintahan yang punya tugas untuk mengintegrasikan dengan kepemimpinan nasional yaitu kepemimpinan Bapak Jokowi. Mereka telah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga seluruh para calon kepala daerah dari PDP Perjuangan berkomitmen untuk bergerak bersama dengan seluruh mesin kekuatan partai yang menyatu dengan rakyat. Sementara Ketua DPP-PDIP Andreas Hugo Parera mengatakan, tahun 2018 adalah tahun politik. Untuk itu seluruh kader partai dan mesin partai agar merapatkan barisan dan memperjuangkan masing-masing paslonnya. Sekjen DPP-PDIP yang didampingi anggota DPR RI dari fraksi PDIP Andreas Parera dan Herman Heri kembali menjelaskan bahwa di NTT ada 10 kabupaten dan pilgub yang bertarung dalam pilkada 2018. Verifikasi, kemudian kita akan masuk di dalam agenda persiapan pilk, pilpres, pilkada, pilk, pilpres dan setelah itu masuk di dalam masa kampanye untuk pilk dan pilpres. 2018-2019 adalah tahun padat untuk kegiatan politik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Sampai jumpa di video selanjutnya.